Yang lain tidak ada yang mulia potong, saya setiap bertanya pasti yang mulia potong. Saya tidak kaji yang mulia. Yang lain tidak ada yang mulia potong, setiap saya bertanya pasti yang mulia potong. Berarti kalau seperti itu berarti hukum yang ada di sini lebih tinggi dari hukum Islam. Kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, Imam Malik berarti kata beliau, you drop, harus dipukul. Bukan pukulan biasa, wabian dengan pukulan yang keras. Itu menurut Imam Malik. Jadi ini masalah majelis yang berkait tiga hukum tadi. Hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Yang dimana dikatakan oleh majelis, ketika hukum adat dan hukum adat bertentangan dengan hukum positif, maka hukum agama dan hukum adat dikesampingkan. Berarti harus dikatakan pada hukum positif. Tetapi jikalau bagi saya, bagi saya, bagi saya berarti hukum apapun, saya warga negara ekonomi. Bukan sama yang hukum, maksudnya ada kaitan ini. Ada kaitan ini. Ini baru-baru saya bertanya, saya baru-baru bertanya. Nah, sedangkan kan jikalau, jadi pertanyaan ini nanti saya berbanyakan. Kalau saya berbunuh saya. Saya tidak berbunuh yang berbunuh, ya? Bukan, saya berbunuh anak saudara. Bagi saya hukum agama lebih tinggi dari sekarangku. Yang lain tidak ada yang beliau potong. Saya setiap bertanya pastinya yang beliau potong. Saya tidak kajikan ada beliau. Yang lain tidak ada yang beliau potong. Setiap saya bertanya pastinya yang beliau potong. Saudara bilang, menurut saya, Bukan, saudara ini bertanya kepadanya. Lagi ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya, ya? Ada pertanyaannya. Karena saya belum bertanya. Yang beliau sudah tutus dulu. Lebih dulu. Wah, agak terlalu kencang, suara saya. Prof, saudara ahli, saya ingin bertanya. Tetapi saya sebelum bertanya ingin berandai sebagaimana, ya? Andaikan ada suami-istri Menikah. Tapi ini tetap ada kaitannya dengan bidanah. Suami-istri menikah secara kauasah. Tetapi cerainya menurut agama. Setelah bercerai, si perempuan itu selesai masa indah. Kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Tetapi secara sirih, bukan secara kauasah. Nah, berarti di dalam status negara, Suaminya yang dulu itu, yang sudah pisahkan masih suaminya. Dia melaporkan bahwasannya istrinya ini Melakukan persinahan. Itu tersebut hubung bidanah. Zinah itu berbidah. Bidana. Perjinah, ya? Perjinahannya. Iya, persinahan. Bidana. Sedangkan di dalam Islam, Ini bukan persinahan. Sebab mereka itu harus memenikah. Menurut agama. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Tadi saya sudah kasih perumpamaan. Pertanyaan saya, seorang anak. Di dalam Islam, dia itu tidak bisa disebut anak. Tetapi di dalam hukum negara, disebut anak. Bagaimana, Prof? Menurut Anda? Ya, betul. Saya punya buku satu. Menulis buku. Saya menerbitkan buku. Tentang model peradilan bidana anak. Di sana ada bab tentang membahas tentang kualifikasi batas sosial. Di Indonesia sendiri memang belum ada batas yang standar tentang dewasa. Ada agama, hukum saja berbeda-beda. Apalagi sebelum adanya undang-undang 35, udah undang 1912, di KWHP aja berbeda-beda. 297, 287, 294, beda-beda. Bakal 12 tahun, kalau korban perempuan misalkan gitu kan. Jadi, yang dipakai, enggak. Karena kita hukum positif yang dijadikan tunjukkan, maka mau tidak mau, kita merujuk ke hukum positif. Ya, menurut terjadi kan, seperti tadi, Prof? Ya, saya bilang. Menurut aturan negara. Itu kan bersinah. Saya jelaskan, itu sudah dijawab. Sudah dijawab. Hukum positif itu langsungnya hukum yang berlaku. Oh, ya. Ya, kita kasih saja perlu jelaskan. Jika kita tentangkan, ini jawabannya. Maka hukum positif yang dipakai, begitu Pak? Ya, karena kita menganut ke legalistik. Ya, itu dulu. Itu toh. Ya. Nah, hukum positifnya, hukum yang saudara pakai itu yang mana? Yang tercatat dikabung. Agak atau yang tidak? Itu jawabannya. Berarti kalau seperti itu, berarti hukum yang ada di sini lebih tinggi dari hukum Islam. Nah, ini pertentangan yang ada. Memang begini, makanya sekarang, sejak tahun 64, para ahli hukum pidana berkumpul. Tidak usah panjang, jawab saja. Ya, karena ini lebih luar kealian antara. Saya tahu, dari awal saudara itu sudah saya bilang ini. Kalau kealian saudara itu tidak saja apa. Ya, ini. Kita akan tertentangkan antara hukum Islam dan hukum nasional. Betul. Mengerti? Sudah, saudara ahli itu lah, hukum Islam. Bukan ahli. Sudah. Saya akan. Tidak usah, tidak usah. Nanti menjadi penjurus dan peningkat. Ini jawaban saudara tadi yang bisa saya nampak. Saya jelaskan. Jika ada pertentangan ini, itu yang saya nampak. Saksi hilang, maka hukum positif yang digunakan. Betul atau begitu? Ya. Nah, itu maka saya ambil lalu saya lakukan ini. Betul. Tetapi kalau tertentangkan, nanti akan dilahirkan lagi saksi yang anji. Ahli misalnya, akan dilahirkan dengan hukum dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Saya tahu saudara bisa menjawabnya, tapi bukan dahlian saudara. Benar tidak? Ya. Nah, itu masyarakat. Mana saudara menanggap itu pertanyaan? Saudara, prof, mohon maaf. Apabila seorang ayah, anaknya umur 10 tahun tidak sholat dipukul oleh ayah. Apa kata masyarakat, Nabi Nani? Tidak. Karena itu pendidikan. Dalam batas-batas tertentu. Jangan ada hubungan darah biologis. Saya sebagai dosen membentak mahasiswa atau menghukum mahasiswa dalam kewenangan aplikasi saya, mungkin. Dalam batas-batas kewajaran. Terima kasih. Terus. Di dalam hadis itu, dok. Sebab ini tetap ada kaitannya dengan bidang. Baiklah. Kaitannya dengan kasus semua, jangan kembali. Balik. Di dalam kitab Az-Zahirun. Di situ beliau mengatakan, Manintasabah ila alibaitin Nabi. Fal-Yudro. Fal-Yudro. Torbal Wadi'an. Yang artinya, Kalau ada orang yang mengaku Sebagai cucu Nabi. Imam Malik Berarti, Kata beliau, Yudro. Harus dipukul. Bukan pukulan biasa. Wadi'an dengan pukulan yang keras. Itu menurut Imam Malik. Bukan hanya diukul Yushar. Diumumkan. Bahwasannya dia ini, Habib palsu. Agar menjadi ibrah pelajaran bagi orang-orang. Agar tidak mengaku-ngaku sama seperti ini. Bukan hanya dimasyurkan. Fal-Yudro. Di penjara. Dengan penjara yang lama. Sehingga dia bertawabat kepada Allah. Nah, apabila ada seseorang. Melakukan sebagaimana dikatakan Imam Malik itu dalam Islam. Apakah itu termasuk pidana atau tidak. Terima kasih, Prof. Kalau di dalam KWHP kita, Pukul Positif Pidana kita, Pemalasan identitas. Yang sampai dana. Kalau ngaku. Bahkan mungkin bisa kebualan kubi. Tetapi, Tindakan reaksi atas orang karena merasa didugikan. Itu barangkali yang masih kita perlu berdebat. Itu yang perlu diperdebatkan. Terkait dengan, Kalau boleh saya, Tentang perkembangan lukubena, Pembaharuan lukubena, Kalau boleh ini mungkin kan saya bisa mengkaitkan juga dengan bagaimana pengaruh pimpinan Islam keadaan. Walaupun saya terbatas. Maaf saja. Maaf, saya terbatas. Tapi saya mengikuti perkembangan bahwa memang, Karena selama ini, Kenapa tadi saya katakan, Kenapa sejak tahun 64 kita ingin mengubah, Meng-reform KUHP. Karena sebetulnya baik ideologi, Fisiologi, Dan lain-lain, Sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk Indonesia. Apakah seorang anak di bawah umur, Bahwa seperti, Profesor bilang tadi, 18 tahun ke bawah, Telah menikah, Dan punya anak, Alias bapak dari seorang anak, Apakah bisa disebutkan anak? Yang tadi, Normatif di dalam undang-undang 35 tahun 2014, Termasuk juga di undang-undang 11 tahun 2012, Apalagi dalam kondisi sebagai korban, Maka itu dikategorikan anak. Walaupun saya terbatas. Ya terbatas itu, Karena memang di dalam normatifnya sebenarnya. Siap-siap. Secara normatif tidak. Siap. Terakhir, yang mulai terakhir. Berarti, Prof, Intinya, Pertanyaan saya pertama tadi, Berarti intinya, Hukum positif, Itu yang kita pakai. Berarti walaupun, Di dalam Islam itu, Sah, Positif, Berzinahan. Begitu kan. Intinya kan begitu berarti. Terima kasih. Yang mulai. Ijim, yang mulai menurutku. Saya mohon izin kepada yang mulia, Untuk ada keluarga saya, Dipermudah untuk masuk, Ke ruangan, Tunggu sedang. Sebab, Kemarin-kemarin sudah tiga kali ini, Ada beberapa kali, Setiap adik saya, Istri saya, Anak saya masuk, Itu dipersulit. Kecuali pengacara. Dengan alasan, Kalau musuh, Ya musuh, Ya kondang. Ijim, Balik saja kekuangan saya, Koleh dirim. Baik, Ini adalah sama-sama, Kalau dibantulah, Disatulakan, Dutukannya, Apa? Terima kasih telah menonton.